Halo teman-teman balik lagi di video BCM ya Black Lover Mobile dan mungkin video kali ini sedikit terlambat sehari ya karena kemarin waktu live aku sempat bilang kan ya untuk live kemarin aku bilang kalau aku ini lagi sakit gigi gitu ini aja suaranya agak beda ini aku ya aku lagi sakit gigi dan itu bikin migrain juga ya kan kepalanya kepalaku lebih tepatnya kepalaku jadi ya kemarin selesai live aku langsung tidur karena bener-bener nggak kuat jadi ya sekarang aku record pun aku usahain di waktu ya aku bisa ngomong kayak gini kalau nggak bisa omong tuh kayak di video yang kemarin soal bahas special episode itu di terakhir-akhir suaraku kayak nggak ada itu ya itu lagi sakit gigi anyway ya jadi ya kayak yang komen ku bahas yaitu ada summon 999 kali meskipun aku pengen bahas ini sepertinya aku udah bahas ini ya waktu ada leak nya dulu jadi intinya kita disini bisa dapat satu karakter SSR sama beberapa skill patch maksimal 4 skill patch ya kalau nggak salah kalian bilang karena aku sendiri tapi belum dapet sampai empat tapi kalau tiga skill patch itu pernah tapi ya matchnya atau karakternya bukan yang kupingin jadi ini adalah karakter yang bisa kalian dapetin ya jadi saranku buat kalian ya milihnya simple aja kalau kalian nggak punya Lotus ambil Lotus kalau kalian nggak punya Mars atau Rades kalian ambil Rades ya tapi kalau kalian punya salah satu ya ambil salah satu kalau kalian udah punya tiket ketiganya kalian bisa ambil William Nah kalau kalian udah punya keempatnya ambil siapa kalau kalian udah punya keempatnya kalian bisa ambil Sally yang pertama terus yang kedua ada si Leopold ya habis itu sisanya fuego jadi ya itu urutan yang harus kalian ambil ya ya aku rekomendasiin lebih tepatnya enggak harus enggak harus ikutin ya itu terserah kalian itu cuma aku rekomendasiin jadi urutannya Lotus Mars atau Rades buat mereka berdua habis 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 itu kalau kalian punya ketiganya kalian ambil William kalau udah punya willy keempatnya kalian bisa ambil Sally ya habis itu kalian bisa ambil leopold dan fuego jadi itu urutan untuk karakternya untuk skill patch sendiri aku juga udah bahas ini di selector skill patch ya jadi yang bagus di sini kalau yang SSR skill patch karakter ya kan itu ada si Sally buat William terus Mars sama Rades buat mereka berdua sendiri ya kan habis itu ada si Lotus habis itu ada si Charlotte juga dan yang paling terakhir yang cukup bersyarat supaya kalian dapetin efek maksimalnya itu ada penyanyi si Leopold Lion Spirit ini ya ini lumayan bersyarat karena mau enggak mau kalian harus pakai shield supaya HP kalian tuh nggak ngurang jadi ini kalian bakal dapet 15% terus-terusan jadi itu triknya supaya kalian dapet efek maksimalnya Oke nextnya mungkin universal ini ya universal skill patch itu ada beberapa sih ini buat lawan boss ya yang merah ini buat lawan boss terus ini yang gratisan ini juga lumayan lima 10% terus yang ini nambahin Max HP terakhir adalah ini yang bisa naikin defense sama naikin recovery ya sisanya kayaknya enggak terlalu sih ya sisanya enggak terlalu oke terus ya itu aja sih jadi kalau kalian udah tahu match apa yang kalian nincir terus SSR skill patch apa yang kalian nincir gampang sih ya kan buat kalian milih tapi supaya lebih word itu kalau saranku ya kalian ambil satu match yang kalian pengenin ya contohnya disini aku Rades ya aku pengen Rades terus aku pengen minimal dapat dua skill patch karakter ya dua skill patch karakter bukan universal dua skill patch karakter yang berbeda kalau bisa gitu minimal ya jadi menurutku aku bakal bagus mau dikasih skill patch nya siapapun nggak papa yang penting karakter yang berguna yang udah aku sebutin tadi tapi ya tolong hehehe gak sembarangan yang berguna yang kusebutin tadi jadi sisanya bakal aku ambil dari selektor skill patch gitu aja sih jadi ya kira-kira kayak gitu lah untuk break apa tipsku ya rekomendasiku jadi sebelum kalian nge-gacha juga kalian bisa matiin animasinya disini ya option game terus skip summon scan ini kalian on-in biar nggak kelamaan waktu itu baru kalian gacha ini apa kita langsung aja atau harus ku bahasin ya aduh kau bingung co oke jadi top pilihan tadi ya kayaknya kalau ke dari empat tadi kayaknya udah nggak ada pertanyaan ya buat kalian soal si siapa Lotus debuffer biar kalian musuhnya nggak jalan terus apa bahkan nggak bisa jalan musuhnya kadang ya kan terus ada Mars juga best tanker terus Rades juga best shielder kalau dibilang daripada tanker terus satunya lagi William untuk best support tapi sayangnya William ini bakal bagus banget buat kalian ketika dia ada di bintang 5 ya ketika dia bintang 5 dia punya speed 126 dia adalah support paling yang kenceng atau paling cepet jadi dia makanya bagus terus dia kepakai di pvi pvp Oke sedangkan yang tiga lainnya tadi Lotus Mars sama Rades itu ibaratnya mereka tuh bener-bener yang kalian perluin di tim untuk pve kalian di mono elemen kalian jadi kurasa kalian udah paham juga di titik ini awal akan perlu jelasin itu terus sisa dari keempat itu adalah ada sih Sali Sali ini buat sekarang ya mungkin ke waktu metanya Raya sama Lee itu kemarin sempet meta ya kan dia di pvp cuma sebenarnya dia lama kelamaan dengan munculnya apa sih namanya konten pve baru ya kan konten pve baru dia ini bakal lebih kepakai di pve yang dimana dia naikin semua tipe attack sama crit damage terus disini juga dia bisa naikin magic attack sama crit red jadi dia bener-bener kepakainya tuh makin lama makin ke pve dan itu kalau ketika lawan-lawan boss dia ketika kalian pengen nge-nuke boss atau one shot boss ya Sali ini bisa membantu kalian di titik pve itu daripada si William ya William bakal lebih apa namanya bersinar di pvp-nya makin lama bahkan di pve dia masih oke kok tapi ya dia bakal lebih bersinarnya di pvp sih karena kalau William kan dia special skillnya bisa ngasih fortify ya gimana dia bisa reduce damage taken jadi ya itu yang membuat dia sangat-sangat bersinar di pvp pve pun kalau kalian susah survive dia juga ngebantu sih terus nextnya ada si leopold ya leopold disini sebenarnya yang bagus dari dia itu kalau kalian punya skill patchnya dia karena disini dia bisa ngasih burn ya kan terus dia bisa punya lifestyle yang paling penting itu si burnnya sih habis itu vego ya vego itu juga dia kuatnya sebenarnya itu ada di burnnya dia nah ini burn kenapa disini aduh salah klik kenapa disini aku mention soal burn ya karena kalau nggak salah di hole of illusion Oke jadi di 86 ini ya kalau kalian klik disini kalian itu harus ngasih musuh burn ya jadi kalau musuhnya ada burn eh kalau nggak ada burn musuhnya itu bisa punya HP recovery sebanyak 20% Max HP nya dia ketika dia kena damage nah buat dia mereka supaya nggak bisa ngeheal kalian butuh burn terus ada di mana lagi ya Oh ya ini semuanya ini 8687 sama 89 ya Oh enggak kok ya 86-87 jadi ya itu kalian kalau nggak bisa kecepat-cepatan ngebunuh ya kalian kan satu-satunya jalan harus pakai burn sih supaya lebih gampang jadi ya kira-kira kayak gitu kenapa burn lumayan penting di hole of illusion di stack itu ya ya di sini aku bakal langsung aja buat gacha ya di sini aku udah 989 jadi kurang 10 lagi ya di video ini aku bakal habisin aja deh Oke mungkin sama beberapa aku kasih cuplikan gacha ku nanti ya waktu aku dapetin yang kupingin aja yang tadi aku dapet tiga SSR skillpatch enggak ke-record soalnya hai 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 udah aku dari yang berapa ratus tadi udah nggak dapet yang bagus lagi loh ya paling yang bagus tuh tadi dapet tiga skillpatch sih cuma ya enggak berguna semua ada satu yang berguna cuma karakternya yang enggak berguna gitu aja sih tinggal tiga lagi oke ngampas ya ya kayaknya udah sih nih Hai laswan yuk wah laswan pun nggak dikasih loh oke jadi ini yang aku dapet ya ini yang terakhir tadi jadi ini ini aku dapet aku dapet Rade sama dua skillpatch nya ini ada di 485 dan ini ada di live tadi siapa kemarin siang jadi aku pilih ini aja ya jangan salah ambil cok tolong hai 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 oke jadi itu yang kupilih ya karena aku enggak punya si Radez eh jadi aku pilih si Radez aslinya ya kalau bisa dapet dua karakter SSR aku pingin Radez dases William dah kombinasi itu hai 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 hey your e-book hai small Sun affected oh udah langsung masuk oke tadi katanya ada di mail gitu ternyata langsung masa Oke jadi Radez disini aku aku udah dapet terus sama skill patchnya ya Hah nice one lah let's go akhirnya tim mono ijoku jadi juga ya kan let's go ya meskipun aku punya Rades tapi sebenarnya kalau kita ngomongin gear dungeon doang ya ini aku udah selesai udah sampai 15 ini yang hijau ini yang biru pakai tim ginian ini udah bisa tapi buat yang lainnya enggak bisa cok kalau enggak pakai Rades gak kuat anjir yang gear enchant material terus talent ini enggak kuat cok serius itu sakit banget orang apa musuh-musuhnya tuh ya anyway jadi kayak gitu untuk video kali ini video ini harusnya lumayan singkat ya karena pembahasan panjangnya aku udah ada di video sebelum-sebelumnya itu udah ada yang direkomendasi SSR selection terus ada di linknya nanti bakal kutaruh di pojok kanan aja lah sama mungkin di deskripsi ya supaya kalian langsung bisa ke videonya dan dimana disitu udah aku bahas lebih dalam lagi anyway jadi kayak gitu untuk video kali ini thank you for watching I'll see you guys in the next one you you